Jajanan hits ala korea ternyata bisa dibuat dengan bahan-bahan sederhana dengan hasil yang sangat enak dan cocok banget untuk kejualan Yuk langsung aja kita buat sama-sama guys Pertama ini aku akan pakai granite cookware set ideal life Didihkan air dulu Kemudian rebus 1 keping bihun jagung Rebus sampai empuk seperti ini ya Jangan terlalu empuk banget Yang penting udah matang Ini segera diangkat aja Kemudian digunting-gunting biar gak terlalu panjang Kalau udah selesai sisihkan dulu Nah disini aku lagi pakai pisau set dari ideal life Potong-potong wortel Disini aku pakai 2 buah wortel ukuran kecil Ini dipotong kasar dulu Kemudian masukin ke dalam gelas cuper Aku akan cuper wortelnya pakai food cuper ideal life Sampai halus seperti ini Kalau udah sisihkan dulu Nah seperti ini hasilnya ya Pindahkan ke dalam mangkok Selanjutnya potong-potong 1 genggam daun kucai Boleh diganti pakai daun bawang Kalau gak ada daun kucai Kalau udah satukan dengan bahan yang tadi Terus disini aku juga tambahkan ada jamur yang udah diiris-iris Masukkan bihun dan semua bumbu yang udah aku tulis di video ya guys Selanjutnya ini tinggal diaduk rata aja Nah sampai tercampur rata seperti ini Kalau udah sisihkan dulu Selanjutnya ambil 1 lembar nori Isikan bahan isian yang tadi 1 kulit nori diisi 3 sendok makan isian Kemudian tinggal dilipat aja Seperti ini Bagian ujungnya dilem pakai air Biar nempel Nah selesai Hasilnya akan seperti ini dan sebanyak ini Sekarang kita bikin pelapisnya Semua bahan-bahannya udah ketulis di video Ini tinggal disatukan aja Semua bahan ini Kemudian diaduk sampai tercampur rata Untuk airnya gunakan air es Supaya hasilnya crispy banget Nah seperti ini cukup Ini dipotong-potong jadi 3 bagian Terus dicelupkan ke pelapis basah Seperti ini Lalu ini tinggal digoreng aja sampai matang Di minyak yang udah panas Lakukan cara yang sama Sampai selesai Disini aku gorengnya pakai frypan Dari granit cookware set Idealife Ini aku pakai yang diameter 24 cm Goreng nori bihunnya Sampai seperti ini Atau sampai matang ya guys Langsung aja diangkat Kemudian tiriskan minyaknya Paling enak Ini dinikmati saat masih panas Rasanya gurih Keriuknya juga mantep Pantes aja di Korea Ini jadi jajanan yang best seller Banget ya guys Ini bisa dikemas menggunakan cup Seperti ini Biar makin autentik ya Nah hasilnya seperti ini Ini bisa banget kalian coba untuk jualan Ataupun untuk sekedar cemilan keluarga Oke guys sekian dulu untuk video hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya